Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya Mahmudi Prasya Masih gerebek Balai Lelang Ini saat ini kita berada di Tetap di Balai Lelang JBA ya Seperti biasa kita update unit Juga update harga Nah tapi kali ini kita cek untuk kategori mobil Kanter-kanter truk kayak gini ya Yang di lelang per hari ini Dutro harga masuk mas bro Di bawah 200 juta Hampir rata-rata Dutro di bawah 200 juta Itu dam ya Dan itu rata-rata tahunnya 2022 Pihak mas bro Ini cakep nih HDX baru masuk ya Dan ini mas bro ada super speed Nih super speed juga nih baru masuk nih Kayaknya tahun 2016 Atau kalau nggak 2016 2021 Berarti dia generasinya Euronya Eur2 Gimana tertarik mas bro Kalau tertarik Coba kita cek unitnya Ini baru di depan ya Di belakang sana banyak banget Masih banyak lagi Bantu tongkrongin Bantu subscribe di channel youtube otomotif.net Oh ya kalau di facebook ada di otomotif.net juga Di facebook Di tiktok Kalau di tiktok hanya video shot aja pendek-pendek ya Pokoknya video yang terupdate terus Itu di youtube mas bro Ayo kita cek Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Ya saat ini kita berada di balai lelang JBA Pekanbaru Tadi untuk passenger udah kita lihat nih Passenger-passenger yang Dilang untuk hari ini sampai kesini Sampai ke depan Sampai gerbang depan sana Dan sampai kesini juga nih Nih passenger-passenger Dan Terus Kita mau cek untuk truk yang dilelang hari ini mas bro Ya Untuk hari ini yang dilelang untuk truk ya Di depan kita ini Mitsubishi Counter Tahun 2023 Dam truck SHDX ya Dengan kilometer 22.000 Tahunnya 2023 Untuk pajaknya masih hidup sampai bulan 8 2024 Dan Harganya masih diangkat 300 jutaan mas bro Lumayan masih tinggi Tapi unitnya bagus Jadi Dia dikasih warna merah kayak gini Jadi kurang Kurang sangar gitu ya Kelihatannya Ini kalau warna kuning semua Jadi khas dari kantor Itu mungkin lebih sangar Ini dikunci gak? Kita lihat interiornya Kalau gak dikunci sekali-sekali ya Kalau dikunci mas bro Oke Sekarang gak dikunci Oke boleh kita cek interiornya Tuh interior Dalam kategori Original Ya menurut saya original Cuman kotor aja Setirnya semuanya Biasalah kotor Karena ini kotor pemakaian mas bro Jok-joknya semuanya Wih sini botol aku Wartok nih buri Tuh sampai pelapun-pelapunnya Masih kategori Original Menurut saya Jadi Pertanyaannya rekom gak? Ini rekom Kalau mau ambil Tuh per-pernya mas bro Belum dikokang sama sekali ini Ya makanya harganya tinggi Bahkan ini cat-catnya masih label birunya Ini masih ada ya Tuh label birunya semua masih ada catnya Berarti ini Botnya belum pernah dibuka Sama sekali ini Belum pernah dibuka Kita tutup Terus Lanjut ke sebelahnya Nah Biar mas bro Ambil payung Ini udah Kita review Sebelahnya ini tahun 2021 Tapi belum lelang ya ini Super speed Ini super speed tahun 2021 Tapi belum lelang Kita next Terus sebelahnya ini tahun 2024 Ini juga belum lelang Nah kalau ini Pertanyaannya Om Otomotif Banyak yang panggil saya om ya Tapi yang lebih banyak Panggil aku tuh mas bro Jadi mas bro Ini Rekom apa enggak Sangat banget Ini rekom banget nih Karena tahunnya 2024 Bahkan kode transmisinya Aku baru jumpai ini ya Itu kode transmisi 2024 Ya Dump HDX Original Yeh Gas Tapi sayangnya ini belum lelang Kita next Terus disebelahnya ada Dump Tro Euro 2 Kayaknya tahun 2014 Tapi belum lelang Kita next Nah yang udah lelang di Depan kita ini mas bro Ini tahunnya 2023 Ya dan ini sudah Dilelang Dengan harga Yes mendekati 300 lah ya Tahun 2023 Yang nengok Buahnya Banget Tadi ya Tapi yakin ini Terjual di angka 300an Yakin karena Dia minusnya 1 mas bro Ini Ya minusnya 1 Spion Sama pintu Jadi pintu ini Kayaknya bukan Bawaan dia lagi Itu catnya udah beda ya Dan Tapi presisi Ya Presisi dia pintunya Maksudnya gak ada Kendala Tapi harganya masih di angka Mendekati 300an Nah yuk kita lanjut ke arah Keluar sini Banyak unit mas bro Kalau untuk truk ya Mau Euro 2 Mau Euro 4 Wih Livina Warna hijau Cantik Livina Di Pekanbaru Pasarnya tidak begitu bagus Mungkin di Jawa ya Yang bagus mungkin Nah ini Kanter ini Cuman 130 juta Tahun 2022 HDX Nah Cuman nanti tak ceritai Kenapa kok harganya Murah banget nih Ya Karena ini Ini 130 juta Tahun 2022 Kemarin sempet Diincar sama Pak Indra Solo Subscriber saya Dari Solo Cuman tetap Saya ceritakan Kondisi fullnya Seperti apa Minusnya apa aja Nah Disitu Ketika saya ceritakan Semuanya Saya suruh berpikir Terus saya kasih perbandingan Kenapa harus Ngambil yang 100 Kemarin harganya 140 ya Kenapa harus Ngambil 140 Kalau perbaikannya juga Mendekati 200 Kan terbuang waktu Ya Gardan Udah gak ori Transmisi Aspikul depan Pintu Lampu Jelas udah di tuker ya Untuk Unit ini Emang harga masuk Mas bro Harga lumayan masuk Gue itu masih FE74 Plat putih Tapi belum lelang Yuk kita lihat Yang sudah lelang Di Arah belakang Motor nanti ya Motor Kita lihat nanti Untuk motor Nah Dua unit ini Kayaknya baru Masuk ya HDX ini Cuman Untuk keduanya Belum lelang Yang Depan HDX Yang belakang FE74 Sama-sama Plat profit Untuk keduanya Dan ini Masih Belum lelang Mas bro Dipantengin aja Yang sudah lelang Ini Ini dengan harga Di angka 205 Juta Rupiah 205 Juta Rupiah Dari Warna ini Ada beda ya Mas bro Pintu Depan Sama Bagian depan Ini sudah berbeda Ya Itu pertama Yang kita lihat Pion cover Udah pasti Terus Di Belakang Aku taruh Payong dulu Di sini Baru kita lihat Ke belakang Karena gak bisa Masuk Kalau pakai payong Ini Minusnya Di kaki-kaki Mas bro Gak perlu Aku ceritakan Kalau HDX Itu mana-mana Yang gak original Itu aja Yang di belakang Ini 145 Tapi ini juga Hampir sama Yang saksisan 145 Ini sama Pintu aja Mas bro Dari warna Bisa lihat ya Ini sama Ini udah beda Warna Termisi Garden 145 Di angka 205 Ya kembali Kita tuh Ada harga Juga ada Barang Dengan kondisi Cocok Seperti Yang diinginkan Ini kepala Masih bagus sih Ya kepala Panther Panther nih Kemarin gak lelang 80 Tapi masih Oke lanjut Kita ke sana Kita cek Unit-unit Yang Sudah Dilelang Untuk hari ini Sebagian ya Yang Terlihat di depan kita Yang gak terlihat Yang gak usah kita cek Nanti langsung Sekaligus kita cek Mobil kondisi Tidak hidup Di belakang sana Ini truk Itu yang HDX Sudah Sold out ya Kemarin Tuh Yang mau Ini Ford Ranger Tahun 2014 XLS Dengan harga Di angka 120 Kalau yang Hilux Belum ya Itu udah terjual Dan ini Dutron Ini juga Sudah Sudah terjual Juga Ini Ya Oke Ini FE74 Masih Belum Nah Ini Untuk HDL Ini Mas Sudah Sold out Kita Cek Nah Ini Sudah Masih Sudah Sudah Keluar Harganya Gitu Di angka 185 Juta Tahun 2022 Kilometer 43 Pajak Mati Dari Bulan 2 2024 2024 Nah Itu HDL Yang versi Euro 4 Kemudian Di sebelahnya Sempit Sebelahnya Itu sudah Lelang juga Sebelahnya Kita lihat Yang tadi Yang kita lihat Ini FE74 Tahunnya 2022 2022 Dan Harganya Tidak sampai 200 Juta Kilometer 95 Ribu Pajaknya Bulan 3 2024 Nih Dam Warna Damnya Warna Tosca Terus Ini juga Sudah Sudah Lelang Ini Nah Ini Suka Masih Dengan 203 Juta Tapi FE 74 Yang ini FE 74 Ini Euro 2 Ini kemarin Semper Lelang Tidak terjual Mungkin ya Masih ada Disini Ini Euro 2 Dan Ini Dilot Sudah Lelang Ini Tahun 2016 Tapi Harganya Masih 0 Nih Ya Harganya Masih 0 Terus Euro 2 Lumayan Banyak Mas Ini Euro 2 Juga Ini Plat BK Dan Ini Juga Sudah Lelang Kayaknya Ya Warna Ini Nah Ini Sudah Lelang Cuman Harganya 0 Terus Di Belakangnya Harga 230 Juta Tapi HDL Tahun 2022 Jadi Itu Mas Unit Unit Yang Dililang Untuk Saat Ini Kanter Kanter Kalau Ada yang Belum Sempet Aku Video Siapa Tahu Ini Nanti Mas Bro Tinggal Sebutkan Aja Mintanya Tahun Berapa Kondisi Seperti Apa Tapi Otomotif Dotnet Bakal Carikan Kalau Pesanan Itu Sebaik Mungkin Sebagus Mungkin Karena Kepuasan Subscriber Itu Adalah Kebahagiaan Untuk Saya Mas Bro Bisa Melayani Mas Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Terima